Tentang gaji nih mis, setiap bulan tuh selalu kayak gini gitu loh, maksudnya telat rus. Apa gitu? Tentang apa dong, gak faham saya? Tentang kayak telat gaji gitu loh mis. Iya, terus? Iya, setiap bulan. Nah, aku tuh kan anak non, baru 4 bulan. Dari bulan kedua itu selalu ini kayak apa, selalu mengingatkan. Kayak bajikan tuh oke 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 gitu, tapi nyatanya tuh gak dikasih. Sampai saya bulan lalu itu kan sampai di ini kan sama bang potongan gue empel itu bilang gini, kok kamu mentingin Indonesia loh, mentingin Indonesia gimana? Orang saya belum terima gaji, saya bilang gitu kan. Sampai saya minta tolong ke agent, selalu di apa namanya mis, di WA gitu kan. Kayak kurang-kurang respon gitu. Terus hari waktu... Iya mis, nah gajianku tuh kan setiap tanggal 19 ya mis, nah kayak aku sudah ngingetin ke majikan tuh kalau tanggal sekian aku gajian nanti hari minggu kan tanggal 23 aku mau bawa uangnya oke gitu kan. Jadi minggu kemarin itu kan aku bilang, aku mau bayar potongan karena empel sudah gak ngasih toleransi lagi. Karena dari awal pembayaran saya selalu telat-telat terus gitu kan. Oke katanya gitu. Nah waktu saya mau keluar rumah majikan, majikan bilang gini, nanti malam saya kasih gitu kan. Terus potongan saya gimana? Nah saya sudah gak bisa ini gitu kan, saya sudah katanya sudah kena denda gitu kan. Oke nanti saya bayar dendanya gitu kan mis. Nah pulang selibur, saya kan mandi kan, tapi tetap. Saya kan masih kerja dulu kan mis, mau berangkat, mau pulang dulu kan masih kerja gitu kan. Entah itu kasih makan anjingnya atau apa gitu kan. Abis itu saya bilang, gimana mem gaji saya gitu kan. Dia langsung masuk kamar. Ini hari tanggal merah Hong Kong gak bisa ambil uang atau gimana gitu loh. Waktu itu dia tuh bilang, ha? Jadi kapan gitu kan. Saya perlu bayar potongan saya gitu kan. Iya nanti saya bakal kasih ke kamu gitu kan. Itu hari minggu, hari Seninnya. Abis itu saya, saya ingatkan lagi tuh mis hari Selasa ini sampai. Harusnya kan kayaknya kayak pihak kita yang mis-mis gitu tuh loh. Mis, jadi kan saya tuh kan gak enak. Orangnya kan yang dibilang, saya tuh orangnya tipe kalau orang gak enakan. Mis, jadi saya ke agent, terus agent tuh langsung bilang, ini kenapa sih cc-nya setiap bulan kok cari saya, kamu kenapa sih kok telat-telat terus bayar cc-nya, cc-nya itu masih dalam potongan gitu kan. Terus dia, terus entah itu udah itu menanggur saya kan majikan, kamu gak perlu ngomong ke agent loh. Terus kalau gak saya mau minta tolong ke agent, saya minta tolong ke siapa. Saya bilang gitu, saya kan sudah bilang gitu kan. Iya, kalau kedepannya gak usah bilang ke agent, kamu langsung ngomong ke saya. Dalam hati saya, saya sudah negur berkali-kali gitu kan. Saya cek, saya ngomong gitu kan, tapi kok gak ini gitu kan. Terus berapa hari yang lalu, dia tuh bilang gini mis, saya bilang gini kan ke majikan lagi, saya perlu kirim ke Indonesia karena saya punya anak gitu kan. Terus tolong dibantu juga potongan saya, saya sudah di tegur buang gitu kan. Oke, hari ini, hari ini gitu kan. Terus sampai jam 1 kan, saya tunggu mis, siang itu. Terus apa namanya? Saya bilang, tuan jam berapa? Kirim ke Indonesia sama bayar potongan hari ini gitu kan. Oke gitu kan. Terus sampai malam saya tunggu, kok kok dia kok gak ini? Malam jam berapa? Malam kan sudah tutup, kan gak bisa gitu kan. Terus dia berangkat kerja. Terus saya cek, gimana ini? Gak di respon. Terus saya cek ke agent lagi, ini gimana sih? Bilangnya hari ini. Itu saya ke agent kan mis, saya bilang gini. Ini katanya hari ini, tapi kenapa kok gak, apa namanya, kok gak dikasih ya. Oh yaudah, saya bilang lagi ke majikan. Nah gitu kan. Oke lah gitu. Terus pagi-pagi kan dia kan datang kan mis, dia kan kerja di bandara kan yang laki ya. Pagi-pagi sekali dia bilang gini, hari ini saya kasih ke kamu gitu kan. Saya sudah-sudah males ngerespon ya. Cuma ya oke, saya cuma gitu aja. Terus siang, ini siang itu kemarin siang kan baru dia bilang gini ke saya. Ini saya mau keluar mau bantu kamu kirim. Saya bilang gini, kan total gaji saya itu kan sama uang lemburan kan 4.888 ya mis ya. Saya bilang, tolong bayar potongnya 2.57 sekian. Terus saya kirim ke Indonesia 1.800 gitu. Sisanya saya mau pakai libur karena saya punya libur gitu kan. Oh iya. Terus gak lama kemudian dia tuh cuma ini mis, cuma kasih gaji saya yang seribu. Terus saya bilang gini, kenapa kok cuma seribu? Saya bilang gitu kan. Kok setiap bulan kok kayak gini ya, saya bilang gitu kok. Maksudnya menyusahkan cecenya gitu kan. Terus masalah potongan saya gimana itu gak di respon mis. Sedangkan saya tuh kayak Bank Indonesia, kayak MPOS ini kan ngecir-ngecir ke saya gitu loh. PT-mu tahu gak sayang? PT-mu tahu gak? Sudah. Kalau ejen sama MPOS sudah-sudah saya kasih tahu. Kalau saya setiap bulan kayak gini gitu kan. Soalnya mis, waktu setiap saya terima gaji, itu majikan selalu nulis di buku notenya. Dia itu tanggal 20. Saya pernah tegur. Kenapa ini tanggal 20 sedangkan saya terima gaji, di atas tanggal segitu. Entah itu tanggal 29, atau tanggal 28, saya selalu bilang gitu. It's okay lah, it's okay. Jadi itu udah selalu bilang gak gitu. Jadi, kamu udah kerja berapa lama di situ? Empat bulan ini, tanggal 19 kemarin itu empat bulan saya. Kok ngeri kan orang Hongkong? Lek-lek kayak gitu kan susah. Orang Indonesia nunggu gajian kan ya gimana? Nyuruh kita kerja tapi gajian telat. Kan yang gak adil juga. Sudah mis. Iya, saya sampe bilang gini ke majikan. Saya tuh punya tiga anak. Saya kerja kesini. Kalau telat begini, saya juga kurang semangat. Saya bilang gitu. Tapi sebab ya oke-oke-oke. Saya kasih. Saya kasih. Cuma gitu-gitu aja ya mis. Soalnya kan kamu masih baru. Otomatis kan keluarga menunggu harapan. Kirim uang. Berserta potongan. Lek-lek saya potongan belum selesai. Malah digituin. Tapi agenmu respon ya, Doya? Tapi agenmu bagus ya? Direspon. Alhamdulillah direspon, dibantu. Cuma ya gitu. Memang majikan-majikan saya itu yang ini. Sampai saya kan ditegur itu gak perlu lah kamu. Kasih bilang ke agen. Nah, orang saya itu sudah bilang ke agen saya masalah gaji. Dia oke-oke-oke gitu aja. Ya mau gak mau. Kan saya kan kasih tau ke agen. Biar agen juga nyampaikan ke bank hempel. Dikiranya saya sudah terima gaji. Saya gak mau bayar gitu loh. Takut seperti itu mis. Oke. Jadi takutnya seperti itu. Ya weh. Tapi kan kamu cuma memberikan saran atau pertanyaan aja. Tapi kan agenmu tetap tanggung jawab untungnya. Iya pak. Iya pak. Tanggung jawab. Cuma tadi tadi kan dia bilang gini agen saya. Saya kan sudah bantu, Furi. Kamu juga usaha. Saya juga sudah usaha ini. Saya juga bilang agen itu. Kamu cuma pengen sharing bahwa ada majikan yang bayarnya telat. Bener gak sayang? Iya. Iya. Oke. Terima kasih sharingnya ya sayang. Oke. Oke. Sama-sama. Oke. Ini hanya ingin berkata bahwa di luar sana itu memang benar-benar ada majikan yang gajinya telat. Ini dulu pernah ya terjadi di salah satu teman saya yang dimana gajiannya selalu telat. Jadi orang Hongkong itu kita sebagai orang Indonesia kan izin tuh. Bener gak sih? Kita sebagai orang Indonesia itu izin. Sampai kita itu tidak, tidak apa ya? Kayak njuk gajian kayak ditageh itu kan izin tuh sebenarnya mbak. Tapi gak ngerti majikan juga di izin nih. Bener gak sih? Untuknya bengok kayak pembantunya kan otomatis bengok. Mau bagaimana dan seperti apa. Jadi saya gak tahu bagaimana majikan ngejeng pembantu dan bayarnya telat. Ini perasaannya cecehnya ya apa gak bingok tak? Masih potongan loh itu apalagi. Masih potongan. Kan ngesak no mbak E ya. Kalau saya pribadi ngesakkan mbak E. Ada sesuatu yang penting kah atau apa? Halo? Waalaikumsalam. Kenapa mbak?